yo kembali lagi di channel focuser anime kali ini kita akan lanjut lagi nih alur cerita deboxing ya guys ya tapi sebelum kita memulai video kali ini like dulu dong tembusin 3000 lagi supaya kita bisa lebih konsisten lagi dalam menguploadnya Oke langsung aja kita mulai alur ceritanya di video sebelumnya Kasim alhaj rising star kelas ringan sangat percaya diri bisa mengalahkan you dengan gampang tapi ternyata sebelumnya pelatihnya memberikan instruksi kepada you kali ini untuk nggak menahan dirinya dan saat satu serangan pukulan you langsung menerjang ke arah muka Kasim dia yang awalnya ketawa dan terlihat bermain-main langsung gena mental nggak cuma sekali tinju yang you kerahkan bahkan kombo strike punch kedua pun meluncur dengan deras mengenai rahang Kasim sampai-sampai rambut panjangnya terurai lurus ke udara dan matanya memutih ngeliat serangan itu game bilang dalam hatinya sesuai dugaanku di dunia ini hanya ada dua golongan yang bisa menghindari kepukulanku saat itu pertama orang yang hidup di dimensi waktu yang berbeda seperti you ini lalu kedua orang yang bisa menghindarinya seperti keajaiban dengan menggunakan naluri hewannya karena menghindari dengan naluri hewan adalah hal yang mendekati keajaiban nggak mungkin bisa orang seperti Kasim menghindarinya dengan sempurna makanya petinju fokus pada segala hal yang bisa meminimalkan kerugian dengan nalurinya hasilnya Kasim merasakan sakit yang luar biasa sebagai ganti pingsan dia memang berhasil mentransfer Demek dirahang ke otot lehernya yang seperti otot kuda liar itu tapi kerugian maksimal pasti dirasakan oleh otot lehernya sendiri sekarang dia benar-benar seperti sandbag hidup rasa sakit yang luar biasa membuat Kasim jatuh mental dan meneteskan air mata dia bahkan nggak bisa bereaksi ketika you melancarkan dua hit kombo body punch yang menggema ke seluruh arena MC pertandingan sampai bilang berbeda dengan penampilannya selama ini atlet Kasim dipukuli secara sepihak dan terdesak parah sedangkan manajernya Kasim terus berkeringat dingin dan bilang dalam hatinya level mereka seberbeda ini sial si game menyembunyikan kemampuan asli you untuk pertunjukannya dasar orang tua licik pukulan bertubi-tubi yang Kasim merasakan membuat nafasnya memberat dan nggak berhenti mengucurkan keringat dingin dengan mata yang terbuka lebar dia bilang dalam hati apa ini? apa yang kulakukan disini? kenapa aku bertarung dengan orang seperti ini? kenapa orang-orang pada bersorak? bagi kalian ini menarik aku harus kabur dari sini sekarang you dan manajer Kasim sama-sama kaget ngeliat aksi Kasim yang kabur ke belakang dan malah terpojok di ring patike sampai tertawa terpinggal-pinggal ngeliat lawan you yang ketakutan parah seperti itu lalu manajer Kasim pun berteriak lagi woy apa yang kau lakukan? mana ada petinju yang masuk ke corner dengan sendirinya? guar! pertama-tama pasang guar mu! Kasim kebingungan mendengarkan instruksi dari manajernya dia memang mencoba mengangkat tangannya untuk stance guar tapi lagi-lagi dia terkena strike punch you yang menembus guar-nya dengan gampang dan memberikan demek luar biasa ke wajahnya ngeliat itu manajer Kasim makin berkeringat dan bilang dalam hati begitu rupanya selama ini aku gak mengajarkan apapun kepada anak ini lagi-lagi Kasim terkena cross dasyat yang ngebuat kepalanya terhempas ke belakang manajernya bilang lagi dalam hati ini kesalahanku aku lah yang bodoh selama ini aku tertipu dengan kejeniusan Kasim aku terpesona dengan khayalannya yang mengatakan kalau Kasim adalah pelopor zaman baru dan bentuk kemajuan dari bidang tinju aku bahkan gak mengajarinya hal dasar yang paling penting sial! apa aku harus melemparkan handuk ini sekarang? enggak! jangan dulu! Kasim belum pingsan aku dan dia belum menunjukkan apapun meski bukan sesuatu yang hebat kami harus menunjukkan semuanya saat berdiri di atas ring lalu manajer Kasim pun bilang dengan lantang bagaimanapun juga bertahanlah aku akan memberitahu strategi selanjutnya kalau kau berhasil selamat di ronde pertama setelah mengucapkan instruksi tersebut mata manajer malah terbuka dengan lebarnya diikutirkan Yu dan Wasim yang makin keheranan juga serta pelatih yang makin tersenyum lebar siapa sangka Kasim yang udah ketakutan parah mengangkat satu kakinya memanjati ring untuk kabur secepat mungkin dari sana MC pertandingan sampai bilang apa yang berusaha terjadi? atlet Kasim berusaha keluar dari ring wasit tinju dan juga para penonton gak tahu harus bagaimana menghadapi situasi yang belum pernah terjadi ini manajer Kasim yang sangat marah baru teriak lagi loih apa yang kau lakukan Kasim? kau mau kabur dari ring? apa kau udah gila? tapi Kasim malah balas teriak enyalah kau menyuruhku bertarung dengan orang sepertinya kau pikir aku akan melakukan hal gila itu? kalian semua udah gila persetan dengan tinju atau apapun itu aku akan segera berhenti sekarang kata-kata itu benar-benar ngebuat emosi manajernya meledak dengan wajah yang sangat kesal dia bilang jangan bilang selama ini kau benar-benar menganggap tinju hanyalah sebagai lelucon jaduak sebuah pukulan keras melayang dari manajer mengenai wajah Kasim di hadapan seluruh penonton dan dia bilang lagi benar dia memang jauh lebih kuat darimu bisa jadi dia yang terkuat di kelas ringan? enggak bahkan mungkin dia yang paling kuat di antara seluruh petinju di seluruh dunia ini terus kenapa? kau pikir seumur hidupmu kau hanya akan bertarung dengan orang yang lebih lemah darimu seberapa kuat lawan seberapa lemah dirimu kau harus mengerahkan semua kemampuan yang telah kau pupuk selama ini pada pertandingan yang sedang kau hadapi hanya itu hanya untuk saat itu makanya semua petinju berlatih keras mati-matian menahan penderitaan mereka dalam sesi latihan Kasim yang selama ini terlalu mengandalkan bakat naluri hewan dan melupakan esensi kerja keras untuk bertahan sekuat mungkin kata-kata itu terasa gak masuk akal baginya selama ini dia terbuai oleh arogansi pada bakat dan gak mau mendengarkan saran pelatihnya termasuk saran dari orang-orang yang pernah dia kalahkan tapi kali ini begitu dia gak berdaya sedikitpun melawan Hugh serta merasakan malu yang luar biasa dari semua penonton yang menyorakinya dia merasakan seolah seluruh dunia menentang prinsip menikmati tinju yang dia miliki bahkan dia sampai-sampai menangis ketakutan ketika mengingat kata-kata petinju yang pernah dia kalahkan sebelumnya yang mengatakan jangan remehkan tinju Kasim melompati ring dan dia lari pontang panting keluar arena manajernya sampai menutup bukanya dan bilang dalam hati ini semua salahku anak itu harusnya gak berdiri di atas ring sejak awal dengan kaburnya Kasim maka wasi tinju memberikan kemenangan TKO kepada Hugh dan ekspresi Yusan ini hanya memperlihatkan kebingungan seolah dia mau bilang lah apaan nih pertandingan kedua rookie jenius yang menarik perhatian seluruh penggemar tinju di seluruh dunia ternyata berakhir dengan kemenangan Hugh di ronde pertama 1 menit 32 detik karena kaburnya Kasim yang gak masuk akal yang melihat itu gak mampu menahan gelak ketawanya sampai dia terpingkal-pingkal cukup lama dan setelah pertandingan ini Kasim pun gak pernah lagi terlihat sekalipun berdiri di atas ring keesokan harinya pelatih K memberikan Hugh satu hari libur demi menenangkan fisik dan mentalnya dari kemungkinan stres setelah latihan intens dan pertandingannya kemarin paginya dia pun refreshing nonton tv siang sampai sore main ke game zone dan mendapatkan rank 1 di seluruh permainan di game zone tersebut berkat refleksnya yang luar biasa barulah saat hampir maghrib Hugh sempat cuci mata di pinggir sungai kota yang terlihat indah untuk sesaat Hugh tertegun melihat keluarga kecil bahagia dari ayah, anak, dan ibu di depan matanya sesuatu yang gak dia miliki sejak lama tiba-tiba datang seorang bocah yang mengenalnya dan sepertinya dia adalah fans berat Hugh si bocah pun bicara panjang lebar tentang kehebatan Hugh dan dia ingin menjadi sepertinya yang sangat kuat dalam hal tinju tapi Hugh malah ngejawab gak ada hal baik meski kau menjadi lebih kuat kalaupun pandai berantem kau tetap akan mati kalau ditembak kalau terjadi kecelakaan kau juga akan mati kalau terkena penyakit kau juga akan mati manusia semuanya akan mati saat ajalnya tiba ibumu akan mati, ayahmu akan mati dan kau sendiri akan mati selain itu manusia juga bisa memutuskan dengan sendiri kapan dia ingin mati kata-kata dark yang keluar dari mulut Hugh itu tentu aja terlalu berat diterima oleh seorang bocah bocah itu pun pergi sambil berlari dengan tangisannya yang meledak Hugh sendiri heran dan bilang lah kenapa tuh bocah bagi Hugh mungkin itu adalah kata-kata normal tapi bagi orang lain itu adalah kata-kata keputus asaan yang sangat gelap esok harinya terlihat Hugh udah kembali ke gym dan melakukan latihan seperti biasanya manajer karemen yang ngeliat Hugh dari lantai 2 berpikir apa Hugh itu robot dia selalu melakukan apapun yang diperintahkan oleh pelatih K tanpa membantah sedikitpun bahkan dia melakukannya tanpa rahut wajah yang susah ataupun senang apa jangan-jangan dia sebenarnya gak suka tinju ya dan juga sepertinya lawan Hugh selanjutnya adalah juara dunia kelas ringan kalau dilihat-lihat sekelas mereka memiliki aura dan tatapan mata yang sama gak rasa-rasanya aura dari Hugh itu lebih sedikit lebih dingin meski dia berhasil mendapatkan gelar juara dunia sekalipun aku gak bisa membayangkan ekspresi bahagianya oke kita pindah ke Jean Pierre Manuel sang juara dunia kelas ringan terlihat saat ini dia sedang bermeditasi pelatihnya ngeliat dia bermeditasi dengan lebih lama daripada biasanya dan dia pun nanya apa keadaannya baik-baik aja Jean ngejawab dia dalam kondisi yang sangat baik walaupun dia ngejawab seperti itu tapi dia sendiri yang paling tahu untuk ngelawan atlet Hugh kondisi sangat baik aja gak cukup gak berselang lama Jean pun memulai pertandingan tinju atas lawan yang menantang gelar juaranya pelatih K dan Hugh ngeliat pertandingan tersebut via televisi K pun mengatakan kepada Hugh dalam dunia tinju modelan saat ini ada 5 orang terkuat dalam kelasnya di kelas menengah junior ada Dakeda Yuto di kelas menengah ada Santorino Fabrizo kelas Kreiser ada Grigorev Victor di kelas berat ada Arontine di kelas ringan ada orang yang akan menjadi lawanmu sebentar lagi dia berbeda dengan orang yang pernah kau lawan sebelumnya ibarat kata kalau Kasim seperti katak dalam sumur yang terlena oleh kemampuannya namun Jean ini berbeda dia sangat mengetahui kemampuannya 37 kali pertandingan dan semuanya dia menangkan 31 kali kemenangan KO dalam waktu 1 tahun sejak debutnya pertama kali dia langsung mendapatkan gelar juara dunia kelas ringan dan dari seluruh juara dunia di setiap kelas Jean Pierre Manuel merupakan satu-satunya orang yang sangat matang dalam teknik tinjunya Kay terus memberikan penjelasan seiring dengan melihat pertandingan Kay di televisi dia mengatakan kalau Jean adalah tipikal player yang mengejar kesempurnaan teknik bisa dibilang dia hampir sempurna di segala bidang tinju outboxer, inviter, orthodox, sonpo, kelincahan, ritme, dan juga mental di TV terlihat Jean memenangkan pertandingan itu dengan sangat mudah dan ketika pertandingan telah selesai Jean diminta memberikan kata-kata sambutan oleh penyiar dia bilang Jujur aku belum puas aku melakukan beberapa kesalahan tadi dalam timing antara step dan keselarasan perpindahan beban kalau itu di pertandingan selanjutnya aku melakukan kesalahan seperti ini aku harus menyerahkan sabuk juaraku kepada lawan maksud anda pertandingan selanjutnya? tanya MC pertandingan yang penasaran Jean menjawab Ranking 3 dunia kelas ringan yuk aku menantikan pertandingan melawanmu nanti kata Jean yang membuat Kei sangat senang karena akhirnya Jean memilih Yu sebagai lawan selanjutnya dengan senang Kei bilang aku mengakui kemampuannya aku jadi gak sabar ngeliat seberapa keras dia mempersiapkan dirinya untuk melawanmu berbeda dengan lawan-lawan sebelumnya aku yakin pertandingan ini akan menyenangkan bagimu Yu gak cuma Kei yang menganalisa kemampuan Jean Jean pun menganalisa kemampuan Yu sejak pertandingan debutnya sampai pertandingan terakhir melawan Kasim Semarin dari semua pertandingan itu tiap kali Yu melancarkan aksi tinjunya Jane terpukau dengan semua yang Yu miliki mulai dari kuda-kuda masa otot kelincahan hingga daya hancur tinju yang Yu miliki saking terpukaunya Jane pada Yu sampai-sampai dia membuatnya gak berhenti melamun dan menumpahkan kopi di depan pacarnya sendiri ketika mereka sedang berkencan pacarnya yang bernama Stella mengatakan kenapa kau terus-terusan melamun kau memikirkan tinju lagi ya selalu aja seperti ini kau selalu seperti melihat tempat lain ketika sedang bersamaku apa kau gak tertarik kepada aku apa kau benar-benar mencintaiku katanya sambil meneteskan air mata tapi Jane malah menjawab aku muak aku muak karena kau mengoceh terus Jane saat ini gak mau diganggu konsentrasinya karena tujuan hidupnya untuk melawan Yu berada di depan matanya sebentar lagi gak bersalah lama selagi Jane latihan di gym Peter si wartawan mendatangi pelatihnya untuk menanyakan beberapa pertanyaan tapi terlihat Jane sedang melakukan meditasi Peter yang penasaran kemudian nanya ke pelatih apa meditasi ini lebih kepada ketenangan hati dan pikiran si pelatih yang menjawab enggak lebih tepatnya untuk kebalikannya meditasi ini baginya dia lakukan untuk menajamkan seluruh saraf sebelum pertandingan dimulai anda juga pasti pernah sangat fokus pada suatu hal bukan keadaan dimana semua yang ada di sekitar anda menjadi menghilang dan titik fokus anda menjadi sangat jelas meditasi seperti itulah yang dia lakukan demi meningkatkan ketajaman sarafnya berkali-kali libat jadi dengan bermeditasi Jane mampu merasakan denyut jantung suara otot aliran sel serta jaringan saraf dari setiap jengkal bagian tubuhnya hal yang in Jane raih adalah kemampuan mengontrol semua otot dari otot yang paling kuat yang tebal serat-serat otot yang paling rumit yang ada di jari-jari tangannya lalu dengan mengontrol itu semua dia berusaha mencapai level teratas dari teknik tinju kata si pelatih mengakhiri penjelasannya kepada Peter dan saat malam tiba barulah Jane terbangun dari meditasinya si pelatih gak menyangka kalau Jane akan bermeditasi lebih lama dari biasanya dia mengkonfirmasi pasti you yang menjadi penyebabnya Jane pun bilang benar gerakan orang itu aku yakin dia hidup di dimensi waktu yang berbeda pengendalian pertandingan jangkauan switch defense dan semua teknik yang selama ini udah kupoles semuanya gak berarti bagi orang tersebut lebih tinggi aku memerlukan konsentrasi yang jauh lebih tinggi lagi kata Jane sambil meminta pelatihnya untuk menyiapkan tiga lawan sparing sekaligus seperti biasanya tapi kali ini sedikit berbeda masing-masing dari mereka diminta memegangi pisau dan menyerang Jane tanpa ampun si pelatih berkeringat dingin melihat metode latihan Jane yang dinilai udah terlalu agak berlebihan tapi tentu aja Jane mampu meng-Q tiga lawan sparingnya sekaligus dan dia bilang dalam hati gak cukup gak cukup dengan seperti ini mereka gak punya niat untuk membunuh gak berserang lama demi memuaskan hasrat kesempurnaannya dan mencari lawan yang memiliki niat membunuh Jane sengaja melawan anak-anak genster di tepian kota dan ngebuat mereka semua babak belur tentunya parahnya lagi dia gak cuma membuat mereka hancur dia bahkan menyodot darah mereka dengan jarum suntik lalu menggunakan darah itu sebagai tinta untuk lukisan misterius di rumahnya sambil menatap lukisan tersebut Jane bilang ini masih kurang beberapa hari kemudian pelatih Jane terkaget-kaget ngeliat proses shadow boxing anak kasuhnya yang begitu berbeda dalam hatinya si pelatih bilang shadow yang kuat yang mendesak tapi benar-benar tajam kok pikir kemampuannya udah mendekati sempurna tapi belakangan ini dia berkembang lagi dengan sangat cepat gimana bisa terjadi dalam waktu sesingkat ini apa jangan-jangan kau kata pelatih yang menduga kalau Jane udah bermain dengan pertarungan hidup dan mati makanya begitu Jane pamit pulang latihan si pelatih mengingatkannya agar gak masuk terlalu dalam terhadap obsesinya saat malam tiba terlihat Jane mendatangi sekelompok gangster yang lebih berbahaya lagi kali ini ketuanya bahkan memegangi pistol Jane menganaliksa seluruh lawannya dari segala sisi dari segi jarak dan juga senjata yang mereka pakai seketika jantungnya berdegup dengan lebih kencang begitu dia fokus maksimal Jane pun bilang pada ketua gangster itu kalian semua gak indah sedikitpun ketua gangster ngejawab haaah ngomong apa dia hei kau bisa celaka kalau bertingkah seperti ini bung terlihat si ketua menarik pistol diri pinggangnya tapi belum kelar dia menarik pistol tiba-tiba Jane melakukan burst secepat kilat dan melancarkan jeb dasyat yang membuat mata si ketua itu langsung memuti lalu tanpa ampun Jane mengerahkan hook kuat yang membuat orang di samping kiri ketua itu langsung terjerebab ke tanah hebatnya sambil bertarung genting mempertaruhkan nyawa seperti ini Jane mampu mendeteksi pergerakan lawan di belakangnya yang membawa pisau kalau dia akan mendekati Jane dalam 2 detik lagi dan dalam 2 detik itulah Jane menghindari pisau lawannya di samping kanan ketua dengan teknik ducking dan melancarkan upper cut bertenaga yang membuat lawan-lawannya langsung tumbang seketika gak cukup sampai disitu Jane melakukan full swing hook yang sangat keras dan membuatnya tepar seketika otomatis lawan yang mencoba menyerang dari belakang panik gemetaran ngeliat bosnya hancur lebur makanya dia pun menjadi korban strike punch yang mudah bagi Jane tersisa satu lagi tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan yang membuat Jane lumayan kaget untungnya tembakan itu meleset cuma melubangi hoodie jaketnya dalam hatinya Jane bilang pistol ini adalah situasi terburuk jaraknya dariku sekitar 10 meter gawat apa gue akan mati situasi yang makin genting membuat jantung Jane memompat darah jauh lebih cepat lagi seolah mendapatkan kekuatan gear second luffy semua sel otot otak dan saraf Jane berpacu lebih cepat berkali-kali lipat lawannya yang udah bersiap menarik pelatuk pistolnya dan di saat yang sama urat mata Jane bangkit memerah sebagai bukti adrenalinnya berpacu begitu cepat lalu tiba-tiba seketika Jane melancarkan burst berkecepatan gila sejauh 10 meter sambil melancarkan strike puncher luar biasa yang hantamannya menggembak seluruh area geng segelas tinju penghancur itu mirip dengan teknik yang seolah melubangi wajah lawannya otomatis lawan gangsternya terakhir langsung tumbang di tempat dengan wajah yang terkaget-kaget begitu Jane mampu mengalahkan semuanya dia merasakan ketegangan yang luar biasa dan mengucurkan banyak keringat setelah pacuan adrenalinnya berakhir dalam hatinya dia bilang berhasil akhirnya aku juga berhasil mencapainya sepulang dari sana ke rumah Jane langsung melukiskan tinta darah dari para gangster yang berwajah dia kalahkan siapa sangka lukisan yang selama beberapa hari ini dia buat ternyata adalah siluet sosok Hugh dalam tinta darah sambil menatap lukisan mengerikan tersebut Jane bilang dalam hati akhirnya aku akan pergi menemui beliau keesokan harinya Jane datang lebih awal ke gym dengan aura dingin mengerikan yang membuat pelatihnya sedikit merinding dia bilang ke pelatih Indra aku gak boleh kehilangan Indra ini cepat siapkan sandbag kata-kata Jane itu pun langsung dituruti oleh pelatihnya pelatihnya mengira jangan-jangan Jane baru aja mencapai puncak yang baru dan benar aja sambil membayangkan sosok Hugh dalam kepalanya Jane melancarkan strike punch gila pada sandbag persis seperti malam kemarin pukulannya berbunyi nyaring ke seluruh gym dan membuat pelatihnya berkeranya dingin sambil menatap sandbag yang pasirnya jebol ke lantai si pelatih bilang dalam hati akhirnya kau mendapatkannya juga Jane selama itu Hugh sendiri sehari ini mendapatkan tambahan latihan yang makin intens seiring mendekati titel match mengelawan Jane selama seharian penuh porsi latihan Hugh berfokus pada kecepatan yang menurut pelatih Hugh akan memberikannya keuntungan apapun di atas ring selepas latihan manajer Carmen yang masih penasaran dengan Hugh nanya apa motif Hugh melakukan thing Hugh selama ini Hugh pun kejawab aku gak bisa menjelaskannya aku seperti ngeliat sekilas cahaya dan aku ingin memastikannya tapi aku masih belum tahu sampai dengan sekarang setelah itu Hugh pun pamit tentu aja jawaban itu makin membuat Carmen kebingungan setiap orang tentu punya motif yang berbeda untuk naik ke atas ring ada yang naik demi kehormatan ada yang demi uang ada juga yang demi memastikan kemampuan diri apapun alasannya nyatanya sekarang titel match antara Jane dan Hugh akan segera berlangsung sebentar lagi dan ada satu hal lagi yang membuat pelatih Jane terkaget-kaget Jane mengatakan kepada pelatihnya meski aku mati di pertandingan ini jangan lemparkan handuk kepadaku hari titel match pun tiba dan Jane merasakan idranya sangat tajam hari ini dia bisa merasakan semuanya termasuk ketika berjalan dia bisa merasakan dengan jelas mekanisme otot dari kelengking kaki tendon archiles betis lutut hingga naik ke paha di setiap langkahnya setiap waktu berasa tajam bagi Jane dia mengakui bisa merasakan semua bagian tubuhnya dengan sangat jelas tanpa terkecuali Jane menatap lukisan sulwet darah Hugh sambil tersenyum dan dia bilang dalam hati jadi ini rasanya hidup di dunia seperti ini selama hidup anda gak bersalang lama match akan segera berlangsung di atas ring dan penyiar udah membuka acara kalau hari ini adalah pertandingan untuk menentukan orang terkuat di kelas ringan juara dunia yang gak pernah kalah selama 10 tahun terakhir melawan penantang terkuat di kelas ringan sesaat sebelum pertandingan dimulai K bilang Hugh kau lihat sabuk itu disana sebentar lagi dia akan menjadi milikmu lalu aku yakin semua sabuk di kelas ringan sampai kelas berat akan menjadi milikmu pergilah ambil semua yang ada di depanmu kata pelatih ke kepada Hugh sementara itu pelatih Jane juga bilang kepadanya Jane kau pasti lebih tahu kekuatan orang itu ketimbang aku tapi kau udah melampaui dirimu sendiri hingga sekarang bisa jadi ini adalah kesempatan terbaik untuk meraih keinginanmu pergilah raih semua impianmu seiring wasit mengumpulkan Jane dan Hugh di tengah ring MC pertandingan berteriak Jane Pierre Manuel versus Hugh apakah juara dunia gak terkalahkan dan memegang kekuasaan selama 10 tahun ini bisa mengalahkan penatang yang bisa disebut sebagai orang terkuat apakah pemilik sabuk akan berganti dan zaman baru akan tiba akhirnya pertandingan terpanas kelas ringan dimulai yo kita jumpa ceritanya sampai disini guys ya bagaimanakah kelanjutan pertandingan antara Jane versus Sosiu saksikan terus alur cerita The Boxing hanya di channel Fokuser Anime dan stay update